Hai semuanya, Assalamualaikum Kali ini kita bikin minuman yang lagi viral Es Lemut Milo Ini beneran enak banget Cara bikinnya juga super duper gampang Siapapun bisa coba Cocok banget untuk kita jadikan Ide jualan di bulan puasa Dan takjil untuk berbuka puasa Bersama dengan keluarga di rumah Dijamin semua bakal suka dengan es yang satu ini Nah tanpa berlama-lama Yuk langsung aja kita ke cara membuatnya ya Siapkan wajan Masukkan 100 gram bubuk milo Kemudian gula pasir secukupnya Atau sesuai selera Boleh pakai gula pasir agak banyak ya Karena nanti kita pakai es batu Takutnya nanti tidak manis Lanjut kita tambahkan 500 ml susu cair Aku pakai yang full cream ya Kemudian ini kita hangatkan sebentar Dengan api kecil Hingga gula dan bubuk milonya larut aja Lalu kita matikan apinya Dan kita sisikan Lanjut kita akan membuat jelly coklatnya Disini aku pakai 1 saset nutrijel coklat Kemudian kita tambahkan gula pasir Tambahkan air Lalu kita aduk hingga tercampur rata Dan kita masak hingga mendidih di api sedang Masak sambil terus diaduk seperti ini ya teman-teman Jika sudah mendidih Langsung kita matikan apinya Lanjut disini kita hilangkan dulu uap panasnya Dengan cara kita aduk-aduk sebentar ya Setelah kita matikan api Kemudian siapkan es batu secukupnya Langsung aja kita tuang jelly coklatnya Panas-panas di atas es batu seperti ini Kemudian kita aduk-aduk hingga jellynya ini pecah Dan membentuk seperti lumut Lakukan hal yang sama hingga jelly coklatnya ini habis ya teman-teman Boleh dibantu dengan whisker juga agar tidak ada jelly yang menggumpal Nah ini dia teman-teman sudah menyerupai lumut Ini beneran mirip banget dengan lumut Oleh karena itulah ini dikasih nama dengan es lumut Nah jika sudah langsung aja kita tuangkan larutan susu milo yang sudah kita buat tadi Langsung aja kita tuang semua ke dalam lumut coklatnya Dan kita aduk hingga tercampur rata seperti ini Nah ini sudah kelihatan seger banget ya teman-teman Jika suka teman-teman bisa tambahkan lagi es batu lebih banyak lagi agar lebih seger Nah jika mau dijual teman-teman bisa sajikan di dalam gelas cup seperti ini Langsung aja kita tuang ke dalam gelas cupnya Untuk ukuran banyaknya teman-teman bisa sesuaikan aja dengan kebutuhan ya Nah ini dia teman-teman es lumut milonya sudah jadi Ini beneran enak dan seger banget Terkomendid banget untuk ide jualan Karena dijamin semua bakal suka dengan es yang satu ini Masya Allah ini seger banget ya teman-teman Yuk tunggu apa lagi? Wajib coba di rumah ya Dijamin ini bakal ketagihan Oke teman-teman terima kasih sudah nonton video ini hingga selesai Semoga suka dengan resepnya Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum